Menurut pengamat, pemerintah punya kepentingan strategis dengan Munas Golkar tersebut. Bukan tak mungkin nantinya Munas menghasilkan pemimpin baru yang berbalik mendukung koalisi pemerintahan Jokowi-JK. Nah kalau misalnya Golkar dalam Munas mendatang, itu menghasilkan pemenang yang cenderung lebih pro pemerintah, tentu dualisme kekuasaan antara koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi Merah Putih akan segera selesai. Perpecahan pada tubuh partai berlambang beringin ini memuncak beberapa hari lalu di kantor LPP di Selipi, Jakarta. Sejumlah orang berpakaian AMPG bentrok saat digelar rapat oleh pengurus.